Intro Ukoi SU-27 Ukoi SU-27 adalah salah satu jet tempur paling legendaris yang pernah dibuat Rusia. Pesawat ini pertama kali terbang pada akhir 1970-an dan sejak saat itu menjadi tulang punggung pertahanan udara Uni Soviet, kemudian Rusia. Dirancang untuk menandingi jet-jet Amerika seperti F-15 dan F-16, SU-27 memiliki kecepatan tinggi, jangkauan terbang yang jauh, dan kemampuan manuver yang luar biasa. Bahkan hingga kini, desain SU-27 masih dianggap salah satu yang terbaik di kelasnya. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana SU-27 lahir, apa keunggulannya, negara mana saja yang menggunakannya, dan bagaimana pesawat ini membuktikan diri di medan perang. Kita juga akan melihat bagaimana SU-27 menjadi cikal bakal seluruh keluarga jet tempur Sukhoi modern yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1970-an, Uni Soviet menghadapi tantangan serius. Amerika Serikat meluncurkan pesawat tempur generasi keempat yang sangat canggih pada zamannya, seperti F-14 Tomcat dan F-15 Eagle. Uni Soviet membutuhkan jet yang tidak hanya mampu menandingi, tetapi juga bisa mendominasi langit. Hasilnya adalah SU-27 dirancang sebagai air superiority fighter atau pesawat penguasa udara. Fokus utamanya jelas, menguasai langit dan meniadakan lawan udara. Pesawat ini dibuat dengan kemampuan manuver ekstrem dan jangkauan terbang yang luas. Bahkan, dalam kondisi udara sulit, SU-27 bisa tetap stabil dan gesit. Dengan kemampuan ini, pesawat bisa diterbangkan di berbagai medan, dari garis depan Eropa hingga wilayah luas Siberia. Secara fisik, SU-27 mudah dikenali. Ia menggunakan dua mesin besar dan memiliki dua ekor vertikal di belakang. Sayapnya lebar, memberikan stabilitas dan kelincahan saat melakukan manuver, sementara intake udara besar di bawah sayap membuatnya terlihat tangguh dan bertenaga. Salah satu manuver paling terkenal dari SU-27 adalah Pugachev's Cobra, di mana pesawat bisa hampir berhenti di udara sambil tetap menghadap lawan. Manuver ini bukan sekadar atraksi, ia menunjukkan kontrol pesawat yang luar biasa dan kemampuan pilot untuk menghadapi situasi dogfight ekstrim. Selain itu, SU-27 mampu melakukan putaran tajam, roll cepat, dan perubahan arah mendadak yang hampir tidak mungkin dilakukan jet generasi sebelumnya. Kecepatan maksimumnya mencapai Mach 2,35 atau sekitar 2.500 km per jam. Jarak terbangnya bisa lebih dari 3.500 km tanpa pengisian bahan bakar. Ukuran besar pesawat memungkinkan membawa berbagai jenis senjata, menjadikannya efektif baik dalam duel udara jarak dekat maupun serangan jarak jauh. SU-27 dilengkapi dengan kanon internal kaliber 30 mm dan rudal udara ke udara, seperti R-27, R-73, dan R-77. Pesawat ini juga bisa membawa bom dan roket, meskipun fokus utamanya tetap pada pertarungan udara. Radar awal yang digunakan adalah N-001 Miyec, yang kemudian diperbarui pada varian baru seperti SU-30 dan SU-35. Dengan kombinasi senjata dan avionik ini, SU-27 mampu menghadapi lawan dari jarak dekat maupun jauh. Pilot SU-27 dapat menembak rudal jarak jauh sambil tetap mempertahankan keunggulan manuver, sesuatu yang membuat jet ini sulit ditandingi dalam duel udara. Selain Rusia, SU-27 juga dioperasikan beberapa negara. Negara-negara bekas Uni Soviet seperti Ukraina, Belarus, dan Kazakhstan mewarisi pesawat ini setelah bubarnya Uni Soviet. Negara lain seperti Vietnam, Indonesia, Tiongkok, Ethiopia, Eritrea, Angola, dan Uzbekistan membeli SU-27 langsung dari Rusia atau melalui stok bekas Uni Soviet. Tiongkok bahkan memproduksi versi lisensi bernama Shenyang J-11 yang menjadi dasar pengembangan jet tempur lokal mereka. Indonesia membeli SU-27 pada awal 2000-an sebagai bagian dari modernisasi TNI-AU bersamaan dengan SU-30. Dengan begitu, SU-27 tidak hanya menjadi simbol kekuatan udara Rusia, tetapi juga memengaruhi kekuatan udara berbagai negara lain di dunia. Walaupun fokus utamanya adalah penguasaan udara, SU-27 telah terbukti di medan perang. Pada perang antara Eritrea dan Ethiopia tahun 1998-2000, Ethiopia mengerahkan SU-27 melawan MiG-29 milik Eritrea. Dalam pertempuran tersebut, SU-27 berhasil menembak jatuh beberapa MiG-29 membuktikan keunggulannya dalam duel udara jarak dekat dan tembakan jarak jauh. Selanjutnya, pada perang Rusia-Georgia tahun 2008, SU-27 digunakan untuk menguasai udara. Meskipun pertarungan udara langsung relatif terbatas, pesawat ini memainkan peran penting dalam menjaga superioritas udara Rusia. Di konflik lebih baru, Ukraina masih menggunakan SU-27 sejak krisis Crimea hingga perang dengan Rusia. Beberapa SU-27 Ukraina digunakan untuk pertahanan udara dan serangan darat terbatas. Beberapa dilaporkan hancur akibat serangan Rusia, tetapi SU-27 tetap menjadi salah satu jet tempur utama mereka. Selain itu, SU-27 Rusia sering digunakan untuk mencegat pesawat NATO di wilayah Baltik dan Laut Hitam, menunjukkan bahwa kemampuan operasionalnya masih relevan hingga saat ini. SU-27 juga menjadi cikal bakal banyak jet tempur modern Sukhoi. Dari pesawat ini lahirlah, SU-30 yang multi-roll, memiliki dua awak dan kemampuan serangan darat, SU-33 yang dioperasikan dari kapal induk, SU-34 sebagai fighter bomber, dan SU-35 yang membawa teknologi avionik modern dan kemampuan manuver yang lebih canggih. Hampir seluruh jet tempur Sukhoi generasi terbaru memiliki akar desain dari SU-27, menjadikannya fondasi bagi pengembangan teknologi militer modern Rusia. Setiap varian baru mempertahankan keunggulan manuver SU-27 sambil menambahkan radar canggih, kemampuan multi-roll, dan sistem persenjataan modern. Dengan demikian, warisan SU-27 masih sangat terasa, baik di langit Rusia maupun di berbagai negara pengguna lainnya.